Intro Wakil Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya, Brigadir Jenderal Polisi Wahyu Hadiningrat tutup mendukung upaya Polri untuk mewujudkan sumber daya manusia yang profesional, modern dan terpercaya. Pol daerah Metro Jaya harus menyaringi rekrutmen yang bermutu dalam hal ini Wahyu yang mendapat amanat dari Kapol daerah Metro Jaya untuk penandatanganan Pakta Integritas yang dilaksanakan di Balai Pertemuan Pol daerah Metro Jaya, Jakarta. Pembacaan Sumpah Pakta Integritas dipimpin langsung oleh Wahyu dengan melibatkan peserta SIPSS, orang tua atau pendamping peserta SIPSS dan panitia pelaksanaan penerimaan SIPSS. Wahyu menghimbau kepada panitia dan peserta untuk memegang teguh janji yang telah disepakati. Setelah pembacaan Pakta Integritas, dilanjutkan dengan penandatanganan Pakta Integritas dan melaksanakan kegiatan yaitu pengambilan Sumpah dan Pakta Integritas terkait dengan seleksi penerimaan SIPSS tahun anggaran 2019 di mana animo yang 789 saat ini terverifikasi sejumlah 205. Kemudian ada 37 prodi dan 11 tidak terpenuhi, kemudian 26 yang terpenuhi. Ada pun pelaksanaan seleksi dimulai besok dan pembukaan pendidikan di bulan Maret. Dan kami jajaran Polda Metro Jaya beserta hadir juga tim seleksi pada hari ini juga para orang tua murid dan disaksikan juga dari pengawas internal maupun eksternal di sebelah kanan saya juga ada ini. Kami mengedepankan prinsip bertah, di mana bertah ini prinsip dalam pelaksanaan seleksi ini yaitu bersih, kemudian transparan, akuntabel, dan humanis. Sehingga diharapkan mendapatkan calon-calon Polri yang, personil Polri yang berkualitas. Dari Jakarta, Tim Liputan Kibata TV, Salam Kibata.